Selamat menikmati! Yain Wardana Enterprise Kendari berinovasi dalam menyehatkan warga di Kendari, Sulawesi, Tengkara. Komunitas senam kebukaran ini bergerak mensosialisasikan senam PON X Sumba kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Hotel Klaro Kendari, Jumat 1 Maret 2024. Senam kebukaran ini mulai digemari dengan dominasi kalangan perempuan. Sosialisasi senam ini bertujuan memperkenalkan senam kebukaran PON X Sumba dan mengedukasi pentingnya berolahraga. Senam kebukaran ini cocok meningkatkan fungsi kardio dan pembuluh darah, termasuk meningkatkan kebukaran dengan cepat membakar kalori. Ketua Panitia Kegiatan Yeni Frida Luntungang mengapresiasi mulai banyaknya peserta yang bergabung dalam komunitas senam ini. Kami dari Yeni Frida Enterprise, 23 tahun berkarya di dunia olahraga. Alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan PON Fit dan juga Zumba Party, di mana Zumba itu berada di Komite Olahraga Masyarakat Indonesia di bawah binaan sebagai ketua adalah Pak Luqman dan juga sekretaris langsung memakili adalah Pak Jaya dan juga Pak Ramis. Pak Ramis hari ini kami sekalipun juga sosialisasi bagaimana sih masyarakatnya olahraga agar masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya bisa lebih mencintai lagi olahraga ilmu. Karena fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat itu tidak perlu menggunakan gedung olahraga besar, sport center-spot center yang ada. Cukup di lapangan-lapangan kalau para media bisa memperhatikan sebenarnya komunitas ini sudah ada sebelum ada korun. Mereka sudah. Jadi olahraga kesehatan kebugaran ini adalah bagian dari program pemerintah di mana nanti di era 2045 Indonesia itu sudah sehat dan buka. Branding senam kebugaran ini fokus pada penggunaan alat ripstick untuk membantu olah senam dan meningkatkan kombinasi gerak. Sekretaris Kormi Sulawesi Tenggara Jaya Bakti optimis. Peserta komunitas senam ini semakin bertambah dan diminati masyarakat. Senam kebugaran ini juga tidak memerlukan sport center khusus, sehingga bisa dilaksanakan di tempat terbuka. Ingin membudayakan olahraga, memasakkan olahraga, supaya kita semua bisa sehat melalui pendekatan olahraga. Hari ini kelihatan luar biasa. Kita coba mensosialisasikan oleh masyarakat tanpa sport center yang luar biasa hebat, tetapi masyarakat bisa kita ajak untuk berolahraga. Dengan cara mereka sendiri, apa yang mereka gemari, itu yang kita dorong. Nah, ini saya tegaskan lagi, berbeda kalau kita bicara tentang olahraga prestasi. Spot center itu harus tersedia dengan baik. Tapi begitu kita bicara sport turism, atau olahraga wisata, atau olahraga sehat, hal sport. Semua kita ayo, jangan kita mau sehat melalui pendekatan medis. Ayo, saya mengajak kepada kita semua, ayo kita sehat melalui pendekatan olahraga.